Intro Ya memperingati 40 hari tragedi kancuruhan ribuan arimania turun ke jalan dan menghitamkan kota Malang, Jawa Tibur Ya dengan pakaian serbah hitam, beserta mengarah 135 keranda jenazah dan 135 keluarga korban Membawa foto keluarga mereka yang meninggal dalam tragedi kancuruhan Beberapa sesi aksi teatrikal tragedi kancuruhan digelar dalam perjalanan menuju titik aksi di halaman balai kota Malang Aksi damai ini ditutup dengan menggelar doa bersama yang diikuti seluruh beserta aksi dan keluarga-keluarga korban Intro Baik kita lanjutkan dialog bersama anggota eksko PSSI 2015-2019 Jamal Aziz dan anggota tim gabungan independen pencari fakta kancuruhan Akmal Marhali Saya kembali ke Mas Akmal, kita tahu tadi bagaimana peringatan tragedi kancuruhan yang memang Ya kita tahu banyak sekali hal yang menjadi catatan kita Dan goals kita adalah tidak hanya KLB tapi ada yang bertanggung jawab, ada yang menjadi tersangka lagi Tidak hanya 6 orang itu Bagaimana Anda mengawal agar proses ini KLB jalan tapi akan ada juga hasil bagi kita TGPF terkait siapa yang harus bertanggung jawab dibalik tragedi ini Ya kita kan membawa amanat 135 orang untuk meninggal dunia Tentunya kita tidak berharap mereka meninggal dalam keadaan sia-sia ya Tidak ada perubahan sama sekali terhadap perbaikan tetap lola sepak bola kita Karena itu menjadi amanat dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjalankan semua amanat terakhir dari para korban Dimana mereka menuntut adanya keadilan baik dari sisi hukum maupun dari pintu football family Nah ini yang menurut saya terlalu lambat dilakukan oleh para penegak hukum Dimana misalnya sejauh ini masih 6 orang yang menjadi tersangka Sementara kasusnya adalah kasus yang sangat besar sekali Extraordinari yang pastinya misalnya PSSI merupakan salah satu organisasi yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya kasus ini Tapi belum satupun dari pengurut PRSI misalnya yang ditetapkan sebagai tersangka Ada juga misalnya dari resisi aparat kepolisian Mereka yang melakukan penembakan secara brutal yang membapi busan dan sebagainya ini harus dikenakan hukum pidana Termasuk supporter yang melakukan aksi anarkisme Misalnya kemudian membakar mobil polisi dan melakukan pengrusakan ini harus dihukum Jangan sampai kemudian mereka lepas dari hukuman sehingga menjadi justifikasi Bagi pihak pihak masyarakat secara umum bahwa mereka boleh melakukan pengrusakan umum Kalau di kanjuruhan tidak dihukum apa-apa melakukan pengrusakan umum Melakukan pembakaran mobil aparat itu boleh Kalau di kanjuruhan tidak mendapatkan hukuman apa-apa Ini akan mengganggu stabilitas hukum di negeri ini Kalau kemudian hukum tidak ditegakkan Jadi sebenarnya arah kita tadi hukum menjalar kemana-mana ya Bukan hanya let's say PSSI, aparat Tapi orang yang membakar mobil polisi pun juga harusnya mendapat ganjaran Seperti itu Mas Akmal Betul apalagi kemudian sudah dikeluarkan hasil laboratorium gas air mata yang sangat membayakan itu Bahwa gas air mata itu membakar dengan mudah kemudian sangat beracun sehingga menyebabkan banyak orang meninggal dunia Artinya ini kan siapa yang mengeluarkan gas air mata dari kudang Siapa yang menyiapkan gas air mata tersebut Misalnya ada 9 gas air mata, 7 dari Primo, 2 dari Samanta Nah ini juga harus diusut Siapa yang kemudian menggerakan Yang mengeluarkan gas-gas air mata ekspire ini untuk kemudian digunakan untuk pengamanan pertandingan antara arema persebaya Artinya ini orang-orang semua harus bertanggung jawab secara hukum Jadi memang bertanggung jawaban ini menyasar banyak pihak yang memang tadi tidak Tidak hanya kita bicara PSSI tapi orang-orang yang memang terlibat dalam tragedi ini Nah ini kesalahan kolektif Ya kesalahan kolektif Itu kata yang pas untuk kita coba ajak berbincang di sore ini Saya ke Pak Jamal Pak Jamal Kalau saya tahu 10 tahun lalu Anda sempat menjadi anggota EXCO Ada KLB juga kan Digelar waktu itu Kalau dari pengalaman Anda Pak Jamal Seberapa ampuh KLB ini melahirkan perubahan? Maksudnya? Ya, kalau dari pengalaman 10 tahun yang lalu KLB-nya membawa perubahan yang signifikan nggak? Dari pengalaman Gini, kalau orang dongeng jangan Sekarang itu orang sudah tidak pakai visi-visi Ambil rekam jejak digital Waktu kami pegang EXCO dan ketuanya Pak Jamal Anda lihat bagaimana reputasi kita di BIVA Bagaimana kejuaraan kita di AFF Itu kan kelihatan Jangan, jangan Kalau saya dongeng Wah, sama juga saya jual kecap Pasti kecap saya nomor satu Tapi Anda buka di rekam jejak digital Kami pada 10 tahun lalu Bagaimana? Nah Terus bagaimana kita dipaksakan untuk harus Membuat KLB Padahal waktu itu belum selesai Nah Betul Ini kan ada unger kualat Kualat, kualat, kualat terus Jangan republik ini mengurus bal-balan aja Bisa isi kualat, kualat terus Yang ke depan ini mudah-mudahan Bisa memberikan kesempatan untuk lebih baik Segera umumkan Oh ini loh panitia penanti Penseleksinya Oh ini loh pendaftarnya Biar masyarakat menilai nanti Siapa-siapa yang layak untuk menjadi EXCO Dan pengurus dan ketua PSSI Supaya voter juga tidak mainan Ya, voter Oh itu jangan mainan Nanti mele-mele orangnya Betul-benar Jangan nanti Telepon Wani Piro Oke Baik Itu gunanya persiapan Voter Sekarang kita tahu PSSI juga mengumumkan ini kepada voters Untuk nanti berkaitan dengan KLB Tapi Pak Jamal Selain kita bicara mengenai Fokusnya memangnya jelang KLB Jelang pre-event tadi Persiapan tim untuk KLB Ada hal lain tidak Yang memang sebenarnya sangat membantu KLB itu nanti berjalan dengan lancar Selain tim yang harus dipersiapkan Sedini mungkin Jadi begini Saya ini kan selalu pulang balik ya Surabaya, Malang, Jakarta selalu Mereka itu Di dendeng-dendeng ditulis Osotuntas Osotuntasnya Osotuntas ini apa? Mereka itu cuman sampai hari ini Kedewa kok cuman 6 saja tersangkanya Padahal video Orang yang nembakkan gas air mata itu Semua ada yang memfilm Sudah diserahkan Nah ini tugasnya Pak Akmal DTB, DGIPF Nah, siapa saja itu Nah, kenapa orang ini Belum ditersangkakan? Mengapa ini kok ditersangkakan? Dia dapat perintah dari mana? Mengapa gas air mata Boleh masuk ke lapangan? Padahal peraturan sifat Tidak memperbolehkan Itu yang harus di Sebetulnya ini barang gampang Oke Kalau yang tersangkanya sudah jelas Kok krim Rakyat akan tenang Tongres akan berjalan dengan baik Baik Itu Dan Itu Ya, tersangka yang jelas Seperti itu Oke, selain tadi Rekaman video Kalau kita bicara Ya Kalau paniknya penyelenggaranya nanti Terpele orang-orang yang clear and clean Itu nanti kandidatnya juga bisa terlihat Oke Apakah ini kandidat orang-orang yang punya Rekam jejak digitanya clear and clean Atau memang ini provokator Atau orang ini cuma menumpang hidup Di dalam ke-PSSian Menumpang hidup di dalam ke-PSSian Ini menarik Iya Kenapa Anda punya argumen seperti ini Pak Jabal? Loh, saya kan pernah jadi ESCO Oke Langsung saya segerap orang-orang itu Oh ini cuma mau ikut hidup Nggak Ini mau ikut hidup Nggak Ini mau ikut hidup Nggak PSSI ladang untuk menciptakan prestasi Bola ke Indonesia Oke Baik Oke Saya ke masa Ya, saya ke masa kembal lagi Bahwa kita tahu tadi Prosesnya masih berlangsung KLB Memang tadi persiapan dan hal-hal lain Selain bicara jelang persiapan itu Apa mungkin Konsen Mas Akmal sendiri terkait Agar kita tadi Dapat menghasilkan Memang poin yang maksimal Untuk KLB itu sendiri Ya Pengurus PSSI ke depan Harus menggambarkan Singkatan dari PSSI Kalau dalam pemikiran saya P-nya profesional S-nya sportif S-nya lagi sehat Yasmani Rohani Termasuk sehat kantongnya Sehingga tadi Seperti yang dikatakan Pak Jamal Oke Nyari hidup Di sepak bola Yang terakhir independen Dan punya integritas Punya integritas Nah ini syarat yang mutlak Yang harus dimiliki oleh Calon-calon pengurus PSSI ke depannya Tapi yang paling penting Menurut saya saat ini adalah Bukan cuma sekedar Kongres Bagaimana kompetisi ini bisa segera berkulir Iya Karena untuk segera berkulir kompetisinya adalah PSSI harus kerja keras Kerja keras membuat Aturan-aturan yang diamanatkan Dalam rekomendasi TGPF Bukan cuma sekedar Kongres Biasa saya katakan tadi Misalnya Bagaimana membuat aturan Soal SOP Penanganan keamanan dan keselamatan Di lapangan Antara Sinkronisasi antara aturan Polisi dengan aturan PSSI Polisi sejauh ini sudah membuat aturannya Lewat sebuah Keputusan Kapolri Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata cara Melakukan pengamanan Dalam kegiatan olahraga Dalam hal ini sepak bola PSSI belum melakukan apa-apa Kemudian PSSI juga harus menyiapkan Konsep regulasi supporter Nah ini juga belum kedengeran sama sekali Termasuk di dalamnya Merevisi statuta Dan tentunya adalah Membangun komitmen bersama Seluruh stakeholder sepak bola Bahwa tidak ada lagi korban nyawa Di sepak bola Nah ini yang paling penting Jangan kemudian Ria minta kompetisi di gelar Tapi tidak melakukan apa-apa Ini kan sama saja Dengan Apa namanya Lempar batu sembunyi tangan PSSI hanya ingin kompetisinya berjalan Tapi tidak melakukan perbaikan-perbaikan Nah ini kan akan menjadi Presiden buruk Buat masa depan sepak bola kita Seperti kata Pak Jamal Ajih tadi Bagaimana kita mau punya Pengurus PSSI yang Qualified Yang clean and clear Kalau kemudian Yang ada saat ini saja Tidak menjalankan Apa yang akan Akuan perbaikan Terkait dengan Masa depan sepak bola kita Agar tidak lagi Terjadi tragedi dan juruhan Mas Akmal Singkat Pertanyaan saya Singkat saja Kalau kita bicara Budaya malu Mundur Mundur perluka Ketika ada satu tragedi ini Ketua umum mundur Atau memang malah mundur Bukan jalan keluar Karena mundur Ibaratnya lepas tanggung jawab Kalau dari tanggapan Anda Singkat saja Ya kalau dari tanggapan Pak Azwar Anas Pernah melakukan itu Ketika terjadi Tragedi sepak bola gajah Di Kiala Tiger 1998 Setara Indonesia Melawan Thailand Artinya budaya itu Sudah dibangun Dan sekarang Budaya itu Harusnya menjadi Salah satu tradisi Yang harus Munculkan PSSI Kemudian Bila ada kesalahan Maka tanggung jawab Koral harus dikedepankan Karena ini demi Perbaikan sepak bola nasional Baik Pak Jamal Singkat juga Ya silahkan Saya kasih tau Boleh Boleh Sikat Sepak bola itu adalah Olahraga yang Menjunjung tinggi Seportifitas Baik Tapi kalau di Kepengurusan Ada yang tidak Seportif Harus ada budaya Seperti itu Oke Saya gagal Saya mundur Begitu Ya Oke Jangan Jangan Belendung gitu Gak bisa Memang PSSI Agak berat Dia harus menyiapkan Roadmap Bagaimana Menjungulirkan Kompetisi Bagaimana Dia mempersiapkan KPU nya Untuk pemilihan Pak Piko dan Ketua Dan lain sebagainya Dan 13 13 Februari itu Berjalan kongres Yang betul-betul Clear and clean Baik Dan masyarakat tahu Siapa akan dilatkan Yang pantas untuk Mencalonkan diri Baik Clear and clean Ya bersih dan jelas Terima kasih Pak Jamal Mas Akmal Kita jangan lupa Kita ada AFF 2022 Nanti U20 Maret Piala Asia Juli Jangan sampai Gadu-gadu ini Prestasi kita terpengaruh Terima kasih Pak Jamal Terima kasih Pak Jamal Terima kasih Mas Akmal Terima kasih untuk Semangatnya Perbaikan untuk Sepak bola Selamat beraktifitas kembali Dan Pemirsa Dua legenda Bintang Sepak bola Eropa John Terry Dan Alessandro Nesta Tiba di tanah air Melalui bandara Soekarno-Hatta Tanggerang Banten Kamis malam Dua pemain Bintang yang pernah Membelas Chelsea Dan AC Milan Ini akan Hadir dalam Temu Penggemar Di Jakarta Akhir pekan Dua pemain Legenda Bintang Sepak bola John Terry Dan Alessandro Nesta Tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang Banten Kamis malam Dengan pengawalan Petugas John Terry Yang pernah menjadi Kapten Klub Chelsea Ini membawa Buket bunga Dan terus berjalan Menuju mobil Yang telah disiapkan Sedangkan Alessandro Nesta Pemain Bintang Asal Italia Ini langsung Disambut Pulauan Fans Yang telah Menanti Sejak sore Untuk berfoto Dalam kunjungannya Selama 2 hari Di Indonesia Kedua pemain Bintang Sepak bola Yang bersinar Di era Tahun 2000-an Ini Akan melakukan Sejumlah Kegiatan Di Jakarta Di antaranya Acara Temu Penggemar Toceng Klinik Di Stadion Patriot Cabrabaga Bekasi Tiga Pengalangan Dana Untuk Tragedi Kanjuruan Malang Rangkaian Acara Itu Tentu Tidak Disiasiakan Para Penggemar Yang datang Dari berbagai Daerah Salah Satunya Maulana Penggemar Alessandro Nesta Yang sengaja datang Dari Jawa Timur Kalau saya sendiri Dari luar kota Jawa Timur Siap Dapat infonya Udah Dari lama Atau gimana Kalau info Kedatangannya Dari lama Cuma Karena Ini secret Jadi Agak Silen Buat kedatangan Jawa Timur Sebelumnya Kedatangan kedua Pemain Bintang Eropa ini Terungkap Dalam sebuah Unggahan Di salah satu Akun media Sosial Olahraga Dari Tangerang Banten Nasnugara AI News Melaporkan Ya informasi lainnya Akan kami hadirkan Usaha cedat berikut Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.